Raporan dari media Korea Selatan, menyatakan juga Xin Taiyong lebih memilih untuk menjadi nakoda bagi tim kasta kedua Liga Cina, Xin Xin Epsui ketimbang melatih tim nasional Indonesia. Akan tetapi, hal itu dipantah oleh Kutu Sumantri. Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kami. Agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru seputar semangat tanpa air, khususnya tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2016. Raporan dari media Korea Selatan, menyatakan juga Xin Taiyong lebih memilih untuk menjadi nakoda bagi tim kasta kedua Liga Cina, Xin Xin Epsui ketimbang melatih tim nasional Indonesia. Akan tetapi, hal itu dipantah oleh Kutu Sumantri. Wakil Ketua Umum PSSI itu mengatakan jika saat ini proses negosiasi masih berlangsung. Tidak, kami sudah kontak dan hasilnya oke. Sekarang sedang koordinasi teknis saja. Seperti kapan mulai melatih, komposisi asis dan pelatih, sistem pembayaran, kantor, dan lainnya. Setelah deal baru akan diunakan. Ucap Cucu Sumantri Oke guys, jika nantinya Xin Taiyong resmi menjadi pelatih tim Indonesia, maka yang terdekat yang akan dilalui Xin Taiyong bidang lain adalah kualifikasi Piala Dunia 2022. Meskipun tidak ada harapan untuk tim Nasolos berbapak selanjutnya, namun perjuangan tim Garuda masih belum berakhir. Hal ini karena masih ada tiga pertandingan yang harus diselesaikan oleh tim Nas Indonesia. Ketiga pertandingan itu tidak lain adalah menghadapi Thailand pada 26 Maret 2021, kemudian menghadapi UA pada 31 Maret 2020, dan terakhir menghadapi Vietnam pada 4 Juni 2020. Mengingat tim Nasional Indonesia dengan squad yang ada saat ini harus menurutkan kekalahan di lima lagu beruntung, artinya perlu ada perubahan komposisi pemain jika Xin Taiyong ingin memenangi ketiga lagu di atas. Nah, dalam kesempatan kali ini, admin memberikan rekomendasi kepada Xin Taiyong supaya menggunakan jasa lima pemain berdarah Indonesia untuk memilih tim Garuda di kualifikasi segala dunia 2022. Kelima pemain itu adalah Santyik K eme En Calvin Verlo Choi Suk Navaronevo Kevin Dips Bakardesi Hanya sekedar info saja nih guys Kelima pemain di atas adalah pemain-pemain kendalian di timnya masing-masing Salah satunya adalah Navarone Chase Nifo Yang sudah sudah 3 tahun terakhir Selalu mengisi line up utama sebagai attack unit builder Untuk klub kasar tertinggi Belanda di TCR Musim ini saja Ford sudah memainkan 12 pertandingan di Eredivisie Dan dari 12 laga tersebut Ford sukses mencapai 2 asis Dan sukses mengantarkan kitasi Arnhem Untuk sementara berdirik di posisi 9 Klasemen sementara Liga Belanda dengan rekan 24 koin So, menirik dari kualitas kelima pemain berdarah Indonesia di atas Yang memang selalu menjadi andalan di tim-tim besar Eropa Kini publik sepak bola Indonesia pun mulai bertanya-tanya Apakah Kelima pemain berdarah Indonesia di atas Akan menjadi andalan Sintayong di kualifikasi Pela Dunia 2022 nanti Menarik tentunya untuk kita tunggu Seperti apa tidak Sintayong dengan tim nasional Indonesia Dan tentunya terima kasih atas perhatian kalian guys Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kami Agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru Sintayong sama kualitas air Khususnya tim nasional Indonesia dan Mega 1 Indonesia 2019 Terima kasih dan sampai jumpa lagi informasi selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih